hai 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 guys welcome back my YouTube channel hari ini saya mau update ya garap-garap sedikit lah bahan baru saya dulu pernah saya posting Oke gimana kesecaruannya ikuti terus singkat cerita ya ini dulu juga udah pernah saya update nanti linknya saya bagikan di akhir video dan ini masih saya Los ke atas nah itu masih saya Los ini kemungkinan nanti ada beberapa yang kita pruning kita buang dan kita harain sedikit nah tapi sebelumnya kita pruning dulu aja ya oke Hai pruningnya itu gampang guys karena daunnya waru itu besar ya Hai ini setelah kita pruning masih acak-acakan lanjut kita buang-buang yang enggak kepake warrior info ya nih Hai kemarin nih yang saya garap pakai baru tangan itu ini udah terbukti udah udah apa-apa udah oke lah nah ini kita buang dulu biar kelihatan nah dati Hai sebentar saya zoom hai 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 nah ini kan Hai ini sudah terlihat lebih besar ya dari yang kecil yang bagian bawah bagian bawah bagian pangkal udah terlihat besar tetapi ini belum serencananya belum saya potong karena nanti takut gagal Hai di semasi saya Los nah terus yang dari sini ini cabang nih ini saya tarik munggah sebagai pengganti terusan yang di atas ini eh bagian belakang terbuang hai 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 jadi main kayak gini kan kita bikin bahan waru ya guys baru itu kalau kita bikin kecil itu harus nyari titik tumbuh atau mata tunas itu yang jaraknya itu yang pendek-pendek juga, nah ini kan ini panjang ini juga panjang nah kalau yang panjang-panjang ini kita buang berharap nanti tumbuh lagi terus mata tunasnya pendek sebenarnya triknya itu ada ya jadi jangan dibikin, jangan terlalu subur otomatis dia pertumbuhannya nanti terhambat dan alhasil mata tunasnya itu pendek tapi kalau nggak subur nah itu rawan nanti ranting jadi tunasnya itu nggak tumbuh lagi ini ada banyak kita seleksi nah ini untuk cabang kita buang dulu karena untuk saat ini kita nggak perlu sudah lanjut kita khawatir tapi sebelum mengawatin saya penasaran guys sama yang di dalam ini itu kan saya paku ya ini cabang saya harain ke atas terus sepak nah saya masih penasaran di dalamnya itu gimana udah sembuh apa belum gitu nah kita buka aja pokoknya kalau bekas potongan atau bekas luka itu ya kalian tutup pakai salep nah itu kemungkinan sembuhnya itu cepat ini saya alasin plastik plastik yang agak tebal itu terus saya diatasnya plastik itu saya kawat biar nggak goyang-goyang padahal di dalamnya sudah saya paku itu pakonya nggak kelihatan pakonya itu disini ini disini cuman udah tenggelam tapi ini belum menyatu ya ini dulu dua-duanya ini saya lukain guys kawatnya sudah guys bentar ini termasuk pengarahan cabang atau pengawatan dasar ya jadi nggak terlalu ekstrim sedang aja nanti kan ini guys apa biar nggak terlihat kaku aja gitu loh dan jangan terlalu kencang kawatnya karena waru itu pertumbuhannya itu gila banget rakus banget dia sama makanan jadi pertumbuhannya cepat dan otomatis dia butuh air yang banyak jadi kalian jangan heran kalau bahan waru kalian tuh misalkan pagi kalian siram nah sorenya itu udah kering banget itu kan berarti tandanya pertumbuhannya itu bagus di dalam akarnya mungkin sudah penuh dan butuh makan minum yang ekstra kurang lebih seperti ini nanti kan kita besarkan sampai ukurannya segini ya jadi tekuan seperti ini nanti kalau ukurannya segini ya itu dia udah terlihat ekstrim guys jadi ya kalau kalian pengen ekstrim ya bisa tapi bertahap jangan langsung digarap seperti ini dulu nanti satu minggu kalau dia udah kuat tekuk lagi nah ini udah selesai guys garapan dari ini nah ini masih terlihat jelek tapi nanti ini kalau udah jadi keren ini guys jadi jadi kalau ngeliat itu kalau masih proses ya ya namanya proses itu masih jelek kalau udah jadi itu udah legend udah pro nah itu pasti bahannya itu bagus bagus baru bahan aja udah bagus apalagi hasilnya ya kalau ini kan masih terlihat acak kadul ya sama si yamburadul gitu tapi kita rawat terus aja lah apa-apa itu jangan lupa setiap garap kalau ada luka-luka seperti ini nah luka pokoknya luka lah beras potongan itu dikasih salep kalau gak ada salep gambium ya pakai kalau saya gak ada salep-salep yang dipakai biasanya itu ya saya biasanya pakai tb dan kalau gak ada tb ya pakai lem kayu bisa pakai aluminium foil bisa pakai lilin mainan untuk anak-anak itu juga bisa jadi manfaatkan apa yang ada oke thank you kalian udah nonton jangan lupa di like di share di komen dan di subscribe guys mantap